Presensi jangan lupa, jangan lupa. Iya wey presensi jangan lupa. Kediri mana Kediri, Kediri? Nah bagus nih, direkam, sip. Biar ada dokumentasinya. Kediri mana Kediri? Jamroni, Pak Jamroni. Yang presentasi dulu lah. Yang presentasi dulu, Pak Ismail. Yai Ali-nya belum ini ya? Makan dulu. Iya. Linknya beliau udah tahu kan. Pak Arief, kalau besok kelasnya Pak Yai Ali, siapa yang isi? Sabtu siang. Ya kalau enggak, Mbak Nanda ya. Harusnya kan Pak Ismail kayaknya kan ya. Pak Ismail udah lewat kemarin temanya itu. Iya maksudnya kan Pak Ismail kan belum. Pak Ismail dulu juga enggak apa-apa, aku di Sabtu depan. Karena kan hari ini nih, kayaknya yang sudah siap Mbak Maya. Iya. Pak Ros itu ada dua itu, antara medit sama klasik. Kalau yang klasik itu, besok itu ini, Pak. Kalau siapa namanya itu? Jadi lupa ya. Pak Muxit, Pak Muxit. Kalau Pak Muxit saya, kalau sejarah pra-islam, Majapahit Mbak Nanda. Pra Majapahit. Iya. Iya makanya. Teman-teman semua. Makanya minggu depan, eh sorry. Makanya besok itu dipastikan aja kalau Pak Ismail, kayaknya Pak Ismail sudah siap. Temannya udah lewat. Pak Ismail, di kantor Pak Ismail. Iya, di kantor Pak. Maksudnya temannya udah lewat jadi enggak persentasi. Pak Ismail, tambah seger aja. Iya, nanti. Gimana ya, kayak saya juga kemarin juga kan kan. Anu lewat kemarin. Teman-teman jangan lupa presensi ya. Seandainya saya besok, saya siap. Materi saya udah siap lah. Materinya beda ya. Siapa aja. Yang materi sosial budaya, Pra Majapahit kan besok dan Sabtu minggu depan gitu loh maksudnya Pak Arief. Jadi kalaupun aku masuknya di Sabtu minggu depan, masih masuk temanya gitu. Iya, tapi dosennya nyambung nggak besok? Makanya dosennya siapa besok? Pak Moksit kemungkinannya. Pak Moksit yang belum, Pak Moksit. Yang siang? Iya siang, Pak Moksit. Oh gitu. Karena kalau aku sebetulnya bukan Pak Moksit malah. Kalau aku tuh Pak Sastro. Pak Sastro. Oh iya. Iya. Jadi aku bagiannya Pak Sastro ya? Bukan besok Pak Sastro. Nggak tahu aku. Mungkin di Bali kali Mas Fahmi kan Sabtu lalu harusnya Pak Moksit jadi Pak Sastro. Oh iya iya iya. Jadi Sabtu ini masih jatahnya Pak Moksit. Cuma bahasannya, bahasannya bukannya sosial budaya Pramajapahit besok itu. Kalau Pak Moksit bener nggak? Ulama-ulama apa gitu ya? Ulama kalam dan filsafat Islam. Oh yang kemarin Pak Arief share ya? Nah berarti kan tetap Pak Ismail dong? Pak Ismail tasawuf, ulama tasawuf. Oh kalau filsafat siapa? Saya. Oh berarti besok Pak Arief? Iya. Kalau Pak Moksit datang. Oh kalau Pak Moksit Pak Arief. Kalau Pak Sastro aku gitu. Berarti aku siapkan aja. Pokoknya sekarang semuanya siap-siap aja ya. Yang pertama nggak presentasi ya Teg? Gimana? Yang pertama nggak presentasi ya waktu kemarin ya? Yang pagi itu kan Pak Suhaidi. Kalau Pak Suhaidi biasanya nggak minta presentasi. Tapi kalau yang lain, dosen yang lain yang masuk suka minta itu. Apalagi kayak waktu itu Pak Deni ya. Tapi kemarin Pak Suhaidi minta presentasi juga. Itu Pak Sukron itu udah siap itu Pak Sukron. Jadi yang besok pagi Mas Sukron ya? Mas Sukron udah siap ya. Kalau di RPS itu besok Mas Sastro. Iya. Iya memang Mas Sastro besok. Sastro makanya Mbak Nanda siap. Mas Fahmi yang siang loh ya. Ini tadi masih bicara yang pagi. Ya aku disiap-siapin lah. Siap. Yang Mbak Nanda aku apa Mbak Nanda? Iya bener-bener. Coba deh aku share itu deh ya. Mendingan ya. Ntar ya. Coba aku share dulu. Batik semua pokoknya. Batik semua. Juragan Batik. Bajam Batik. Gimana itu? Besok yang pagi apa sih Paradigma Islam Nusantara ya Pak Suhaidi ya? Paradigma Islam Nusantara. Iya bener Mbak. Pak Arief. Pak Arief. Iya siap. Pak Arief tadi kan nyuruh absen. Pak Arief udah absen belum? Aku sudah dijadikan co-host belum? Aku udah belum ya. Kayaknya udah tadi. Belum. Belum masuk Pak Arief. Masa sih? Iya. Saya diingetin Pak Arief nih. Absen tapi Pak Arief belum. Absen. Oh iya belum di foto ya? Foto-foto. Ya teman-teman yang lain yang belum foto absen foto-foto. Besok kalau di RPS-nya malah Dr. Hamdani. Paradigma. Paradigma itu tanggal 11 ya. 12 mbak besok? 12 ya betul. Cek cek. Nah 12 itu perspektif aswajah Islam Nusantara dalam penelitian-penelitian lokalitas. Ini Dr. Hamdani. Dan ada juga terkait prinsip dan strategi penelitian lokalitas dalam Islam Nusantara. Isu-isu dan contoh-contoh. Ini siapa yang sudah siap nih? Kalau Dr. Hamdani waduh. Gak boleh salah dikit loh. Makanya Kiai Sukron tuh kasih ke Kiai-nya. Mas Sukron udah masuk belum nih? Di Zoom nih. Mas Sukron bukannya udah ya? Oh beda kuliah ya? Sama Dr. Hamdani Mas Sukron itu? Matlit waktu itu? Matlit ya. Iya. Kalau Mas Sukron belum siap. Ini soalnya Mas Sukron belum datang ya? Siapa nih yang siap nih besok nih? Udah. Dia udah siap deh. Dengan materi ini berarti ya? Iya. Udah. Minggu lalu udah dikasih tau. Itu di WA juga ada. Gue gak salah. Nah bersiap. Kalau gak ini gak apa-apa. Saya ada besok deh. Bersiap Sabtu depannya mengenai Bahsul Masail. Ini Pak Hasan nih. Iya Pak Hasan. Intinya nih. PBNU dan Fatwa MUI dalam pengembangan keilmuan Islam Santara. Pak Hasan masuk gak sekarang? Belum masuk ya? Belum selesai Jumatan mungkin. Ya Ali minta linknya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya minta Mas Arief belum dijawab. Ya mohon maaf ya ini baru kebuka. Ini WA-nya mohon maaf. Mahalan-mahalan Gai. Sehat Gai. Alhamdulillah. Sehat Allah Gai. Ya Allah ya. Ya Allah. Kelihatannya pecinya doang Gai. Kameranya mungkin Gai agak terlalu dikit. Mohon maaf Gai. Sekarang saya akan lihat materi dulu Mas. Mas. Masya Allah Mas Zamroni belakangnya batik semua ini. Mas Juragan. Pijin Pak Dokter. Dari jauh. Dari buliah. Gak kelihatan. Jauh berdekat gak kelihatan. Ambil Mamingo. Anggep aja di Jakarta semua ini. Kelihatannya di Maps itu di absen. Ini juga siap. Mas Zamroni lagi di mana? Lagi di Kediri. Yai. Oh Yair ya. Ini kapan-kapan mampir ya. Iya. Jalan-jalan monggo. Siap. Dan senang hati ya. 'seep. Lagi di kunkin. Terima kasih. Halo. Ya sebenarnya saya lagi ingin menampilkan materi. Siap-siap. Wah, parosid kayaknya sudah siap nih parosid. Sudah mulai nih. Belum ya. Sabar ya. Zemroni. Sik. Sik. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa S3. Alhamdulillah di siang ini kita bisa kuliah bersama dengan meeting Zoom. Saya memberikan pilihan sama Mas Arief ketika ditanya, mau online atau offline? Dijawab, awalnya saya jawab offline, terus akhirnya saya tawarkan online atau offline. Ternyata Mas Arief minta online. Alhamdulillah walaupun online, kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan. Walaupun ada yang masih di jalan, ada yang di rumah. Pak Yai Ismail dari mana? Dari kantor. Mata kuliah siang ini metodologi penelitian. Ya, betul ya. Ya, betul Pak Yai. Suara saya nggak kedengeran ya? Kedengeran, Pak Yai. Kedengeran, Pak Yai. Kedengeran. Oh, gitu. Suaranya bagus juga nih. Lanjut. Ya. Ini, apakah ada yang presentasi atau saya yang menyampaikan tentang materi? Ada yang presentasi, Gai. Pak Yai Ismail, Gai. Oke, monggo. Setelah itu nanti baru saya menambahkan untuk penguatan materi di metodologi penelitian ini. Oh, dipersilakan. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah muncul, muncul. Belum dibuka. Filenya belum dibuka, Pak. Filenya belum ya? Ya. Oke. Desktop-nya sudah kelihatan. Saran saya buka dulu saja slide-nya, Pak Ismail. Ya, sudah dibuka, tinggal upload ke Zoom. Saran saya buka dulu. Tinggal diklik saja, Pak. Judulnya apa, Pak? Judulnya Itu, Pak. Yang itu klik, Pak. Klik, Pak. Review disertasi itu, Pak. Bapak sudah kelihatan. Karena ini yang hijaunya, Pak, nggak muncul ya? Yang hijau. Hijaunya, hijaunya. Di bawah itu bagikan. Bapak sudah kelihatan. Iya, 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 iya. Tapi di sini kok nggak ada ya? Diklik, Pak. Diklik saja, Pak. Pak Ismail sudah share screen. Screen yang hijaunya, yang untuk share. Bapak sudah share screen. Screen Bapak sudah kelihatan. Tinggal Bapak buka saja langsung file untuk presentasinya. Iya, iya, iya. Nah, itu, Pak. Itu, kelihatan, Pak. Yang ungu, Pak. Yang warna ungu, Pak. Yang PPT kali ya, Pak. Yang PPT. Iya, iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayem kemenit. Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak dosen, Pak K. Haji Ali Abdillah. Dan saya hormati teman-teman sekalian semuanya yang berbahagia. Mata kuliah kita sekarang ini adalah metode penelitian, di mana tugas kita adalah mereview disertasi orang lain. Saya mencoba mengambil disertasi, judul disertasinya adalah Tarekat sebagai sistem pendidikan tasawuf, studi karakteristik sistem pendidikan Tarekat Klediria, Menaksabandia di Kabupaten, Hogan, Komering, Ilir. Menulis disertasinya, Agus Solehin, UIN, Taden, Fatah, Palembang. Nah ini, cover depan daripada disertasinya, diajukan kepada program Pasca Sarjana, UIN, RADEN, Fatah, Palembang, untuk menulis salah satu syarat guna memperoleh gelar doktor program studi ilmu pendidikan agama Islam. Saya mulai dengan latar belakang. Jadi latar belakang yang saya tulis di sini adalah apa yang tertulis di disertasi tersebut. Penelitian disertasi ini berjudul Tarekat sebagai sistem pendidikan tasawuf dalam kurung studi karakteristik sistem pendidikan Tarekat Klediria Menaksabandia di Kabupaten, Hogan, Komering, Ilir. Hal ini dilatar belakangi oleh tumbuh dan berkembangnya hasrat. Pada spiritualisme atau tasawuf, masyarakat dalam bentuk ajaran Tarekat. Itu latar belakang yang ditulis dalam disertasi ini. Kemudian, rumusan masalah. Jadi dari latar belakang seperti itu, maka beliau, Agus Soleh ini, itu mengumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana karakteristik tujuan pendidikan yang ada dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Kedua, bagaimana karakteristik pendidik dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Tiga, bagaimana karakteristik peserta didik dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Empat, bagaimana karakteristik proses pendidikan dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Lima, bagaimana karakteristik kurikulum dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Itu adalah rumusan masalah yang dicantumkan dalam disertasi ini. Apa yang menjadi tujuan daripada disertasi ini? Agus Solehin menuliskan yang pertama, mendeskripsikan karakteristik tujuan pendidikan yang ada dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Kedua, mendeskripsikan karakteristik pendidik yang ada dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. Tiga, mendeskripsikan karakteristik peserta didik dalam TKN di Kabupaten Hogan, Komering, Ilir. keempat, mendeskripsikan karakteristik proses pembelajaran ada dalam TKN di Kabupaten Ogan Komering Ilir kelima, mendeskripsikan karakteristik kurikulum yang ada dalam TKN di Kabupaten Ogan Komering Ilir keenam, untuk mendeskripsikan karakteristik evaluasi yang ada dalam TKN di Kabupaten Ogan Komering Ilir pun juga dalam disertulasi itu ditulis juga kegunaan penelitiannya apa yang menjadi kegunaan penelitiannya menurut Agud Salihi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu model pengembangan sistem pendidikan tasawuf terutama dalam meningkatkan pengembangan pendidikan Islam dalam rangka menghadapi era globalisasi untuk menumbuhkan, membentuk, dan merubah sikap dan perilaku perlu adanya pembinaan di sektor pendidikan rohani secara teoritis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengomongan teori sistem pendidikan rohani ini masukkan sekarang metode penelitiannya dalam disertasi itu ditulis metode penelitiannya metode penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sosiologis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu mursi tarekat murid atau jamaah atau pengikut dan juga pengurus jatman provinsi dan kabupaten atau buku-buku panduan TQN teknik pengumpulan datanya teknik pengumpulan datanya itu teknik wawancara observasi, dokumentasi setelah data-data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknisnya yaitu pengumpulan data proses pemilihan data proses pemilihan data atau reduksi data penyediaan data dan penarikan kesimpulan Begitulah beberapa yang saya saya coba tampilkan secara ringkas dari desertasi itu sorry kodiriyah naksabandiyah di Ogan Komering Ilir itu memiliki guru atau mursi yang bernama K.H.I. Imam Barizi mursi TQN di desa Tugujaya kecamatan Lempuing Kabupaten Oki beliau itu silsilah kemursidannya beliau mengambil dari Sheikh Askuri Sheikh Askuri dari Sheikh Ahmad Halwani beliau dari Sheikh Nawawi beliau dari Sheikh Siddiq beliau dari Sheikh Zarkasi Berjan Berjan ini dimaksin dan beliau dari Sheikh Abdul Karim Al-Bantani dan Sheikh Abdul Karim Al-Bantani mengambil dari Sheikh Ahmad Khotib As-Sambasi dari sini saya garis bawahi mursi yang menjadi rujukan dalam dalam penulisan dari serasi Agus Soleh itu Sheikh Haji Imam Barizi di Oki kecamatan Lempuing Oki yang silsilahnya dari Sheikh Abdul Karim Al-Bantani terus kesandainya Sheikh Khotib Kambas Sheikh Khotib Sambas itu sendiri itu adalah yang pertama kali menggabungkan Torikot Hodiriah Naksabandiyah beliau ini orang Kalimantan orang Kalimantan yang mukim di Muka nah ini nanti mohon nanti penjelasan daripada Kiai Ali kan kalau di buku-buku sejarah itu ada Sheikh Ahmad Khotib Sambas ada Sheikh Ahmad Khotib Al-Minang Kabawi nah itu apa bedanya nanti Moham dijelaskan Sheikh Khotib Sambas ini punya murid-murid antara lain Sheikh Nawawi Al-Bantani kemudian Sheikh Muhammad Falil Bangkalan Madura Sheikh Abdul Karim Bantan dan Sheikh Tolha Halisaku Cirebon dari keempat murid yang disebutkan tersebut Sheikh Nawawi tidak menjadi Mursi Tariqot Sheikh Abdul Karim Mursi Tariqot yang membeli tadi salah satunya Imam Barizi itu mengambil dari sini Sheikh Tolha Kalisapu Cirebon Turya Layah itu mengambil dari Sheikh Tolha Kalisapu Cirebon Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Muhammad Talil selain berguruh pada Sheikh Khatib Sambas juga berguruh pada Sheikh Ahmad Zaini Dahlan Mufti Madhab Safi'i di Mekah Kepeninggal Sheikh Khatib Sambas Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah tapi tidak diberikan hak membayat murid Turyod Khadiriyah Naksabandiyah Sedangkan Sheikh Khalil Sheikh Abdul Karim dan Sheikh Tolha diperintahkan pulang ke Tanah Jawa dan ditunjuk sebagai halifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam Turyod Khadiriyah Naksabandiyah Nah untuk Sheikh Khatib Sambas itu sendiri Sheikh Khatib Sambas itu dalam Perikot Khadiriyah Naksabandiyah itu istilah ke 34 Sheikh Khatib Sambas itu sendiri mengambil daripada Sheikh Samsuddin Sheikh Samsuddin daripada Sheikh Muhammad Murad beliau dari Sheikh Abdul Fatah beliau dari Sheikh Usman beliau dari Sheikh Abdurrahim beliau dari Sheikh Abu Bakar beliau dari Sheikh Yahya beliau dari Sheikh Hisamuddin beliau dari Sheikh Wali Yuddin beliau dari Sheikh Nuruddin beliau dari Sheikh Sarafuddin beliau dari Sheikh Samsuddin dari Sheikh Muhammad Tatab beliau dari Sheikh Abdul Aziz kemudian diatasnya Sheikh Abdul Fadir Jailani dan terus keatas sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Sheikh Al-Ali dan terus sampai Junairi Al-Bagad Sheikh Sheikh Khotib Sambas ini nanti sekali lagi mohon penjelasan apa bedanya dengan Sheikh Khotib Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Nhajim Hamdi Ali saya juga belum mengetahui di dalam sejarah ada dua nama Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Ahmad Khotib As-Sambasi kalau TKN yang saya ikuti sekarang ini itu melalui kolah yang tadi disebut kolah kepada Abdullah Mubarak di dalam disertasi itu juga ditulis sebagai salah satu amalan TKN itu Manakib Abdul Khadir Jailani yang ditulis juga disitu substansi ajarannya ialah meliputi satu bacaan ayat suciah Quran dua pembacaan Tanbi tiga pembacaan Tawasul empat pembacaan Manakob Baca Abdul Khadir lima doa enam penutup ini adalah yang ditulis dalam disertasi itu itu adalah hikmat ilmiah adalah pembahasan tasawuf secara keilmuan dan pembahasan aspek-aspek ajaran Islam secara keseluruhan kesimpulan kesimpulan yang ditulis dalam disertasi itu Tawuf Tarekat Keldiria Wanda Sablundia di Kabupaten OKI merupakan salah satu institusi pendidikan keagamaan Islam yang memiliki aspek-aspek manajemen dan fokus terhadap pembinaan peruhani masyarakat sehingga mampu melahirkan karakter masyarakat yang positif terhadapi jelasnya arus nilai-nilai globalisasi peradaban modern di masa sekarang ini itu kesimpulannya sekarang komentar saya maaf saya minum dulu tadi tadi di bagian pertama saya sudah memaparkan secara ringkas poin-poin daripada disertasi yang ditulis oleh Pak Agus Solihin sekarang bagian kedua komentar satu latar belakang masalah yang dituliskan tidak didukung dengan data lapangan untuk menunjukkan fakta di lapangan tentang tumbuh dan berkembangnya tarekat di masyarakat khususnya pada lokus penelitian yaitu oban komentar ini disitu dia kan hanya menulis banyaknya tumbuh dan berkembangnya tapi tidak ditampilkan data lapangan fakta lapangan seperti apa berkembangnya tarekat di sana keberapa majelis misalnya berapa perkiraan jamaahnya itu tidak tidak dituliskan hanya mengatakan tumbuh dan berkembangnya tarekat di masyarakat khususnya di Oki yang kedua komentar saya jika saja data lapangan seperti poin satu di atas dapat ditunjukkan bersamaan dengan penulisan latar belakang masyarakat